Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumena, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo membagikan ribuan sertifikat tanah secara gratis kepada warga empat kabupaten di Madura. Dengan sertifikat yang dibagikan ini, Jokowi berharap angka konflik agraria di Indonesia bisa diminam melisir. Sebab sering kali dicumpai terjadi konflik agraria di beberapa daerah yang dikunjungi. Sebanyak 5.100 sertifikat dibagikan secara gratis oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo kepada masyarakat tempat kabupaten di Madura. Sertifikat ini dibagikan di Gedung Geraha Dipodai, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur saat melakukan kunjungan kerja di ujung timur pulau Madura ini. Sertifikat dibagikan langsung oleh Presiden secara simbolis kepada perwakilan warga dari empat kabupaten di Madura yang di Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Sertifikat ini merupakan tanda bukti atas hak kepemilikan tanah bagi warga yang menerimanya. Dalam sambutannya, Jokowi berharap dengan sertifikat tanah yang dibagikan secara gratis ini dapat meminimalisir angka konflik agraria di Indonesia. Sebab setiap tahunnya terjadi ribuan konflik agraria di beberapa daerah yang dikunjungi seperti Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Untuk dia jadil, untuk menyelesaikan sertifikat seluruh Indonesia setepat-setepatnya. Tahun ini biasanya setahun itu hanya 500 ribu, 400 ribu. Tahun ini saya sudah, mereka akan keselesaikan 5 juta sertifikat. Tahun ini, Jokowi juga mengingatkan kepada warga agar sertifikat yang sudah mereka terima dijaga agar tidak mudah rusak. Dan meminta agar sertifikat yang dibagikan ini jangan sampai dijadikan jaminan untuk membeli barang mewah yang tidak ada gunanya. Syafel Anwar, Muhammad Arif, melaporkan.